Jadi dalam seleksi administrasi ini nanti ada salah-salah tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap calon ACPNS maupun calon P3K masing-masing memiliki kriteria tertentu atau kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi itu, maka dia akan dugur sebagai di dalam seleksi administrasi ini. Nanti ini akan ditentukan melalui sistem. BKN akan mengatur ini semua. Jadi kemudian setelah itu kita lakukan seleksi kompetensi, baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang. Dengan kaitan dengan pengumuman seleksi administrasi dan seleksi bidang dan dasar, dasar dan bidang, tentunya ini nanti akan dilakukan oleh BKN sebagai instansi yang memiliki keuangan ini. Dalam kaitan dengan seleksi administrasi, nanti BKN juga akan dibantu oleh instansi pemerintah masing-masing. Karena instansi pemerintah masing-masinglah yang memiliki, yang mengetahui kira-kira apa yang dibutuhkan instansinya. Selanjutnya nanti ada proses penetapan hasil akhir seleksi. Dan ini ada pansel nas di sini juga. Sebenarnya pansel nas tidak hanya berfungsi di sini, tapi dalam keseluruhan proses, sama dengan akhir. Kemudian nanti ada penetapan orang induk, dan nanti ada pengangkatan dilakukan oleh instansi pemerintah yang berfungsi. Sambil ciluk baik itu dibawah. Tapi sekalian, kalau kita lihat dari sisi tugas-tugas yang kita lakukan, kita tidak bekerja sendiri, saya katakan. Tadi kita tidak bekerja sendiri. Kita ada yang namanya tim pansel nas. Tahun 2021 ini, kita pansel nas ini dipimpin oleh Pak Menteri PAN. Apa? Dipimpin yang nanti dibantu oleh pengangkatan tugas menurutkan arahan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Kemudian kita ada juga tim pelaksana, dipimpin oleh Kepala BKN, yang tugasnya adalah melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021. Kemudian ada tim pengawas. Tim pengawas ini dikitu oleh deputi PIP bidang pol hukam, PMK, BPKP. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan BIO dalam setiap kesempatan rapat dengan pansel nas. Tim pengawas ini menyusul desain pengawasan dan pengadaan ASN tahun 2021. Tahun yang lalu, tim ini sudah menghasilkan laporan dan kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang kita tindak lanjut pada tahun ini sehingga kesalahan-kesalahan pada tahun sebelumnya bisa kita perbaiki. Selain itu, kita juga punya tim audit teknologi yang dipimpin oleh Sistema BPPT, yaitu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam audit teknologi ASN tahun 2021. Ini juga sudah mulai bekerja sekalian, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengecek sistem mereka. Kemudian juga demikian, kita punya tim pengamanan teknologi. Jadi ada tim audit teknologi di audit dulu, lihat juga sesi keamanannya, yaitu hipoteksi badan sauber dan sandi nasional. Ini tugasnya dalam melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pengamanan teknologi ASN. pengadalan ASN tahun 2021. Jadi kalau ada keraguan-keraguan bahwa itu sekalian terkait dengan proteksi dari sistem dan teknologi, ini kami sampaikan bahwa sebenarnya kita punya pendukung yang cukup kuat dari BSSN maupun dari BPPT. Selain juga BKN memiliki tim sendiri. Selain itu ada juga tim quality assurance yang dipimpin oleh staf alibidang budaya kerja Kementerian PAN. Kebetulan saya sendiri karena saya sekarang melangkap... Jadi dobel-dobel tugasnya. Ini musim perencanaan kelaksanaan dan menyambil seluruh proses kelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu kita juga tim pengisim maska seleksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk seleksi SKD-SKD untuk CPNS ini disusun oleh tim yang betul-betul punya kredititas yang tinggi. Dan kebudayaan. Jadi setiap tahun kita coba lakukan pembaruan pada soal-soal sehingga tidak ada bersama dari soal-soal sebelumnya. Kira-kira ini yang kami lakukan bersama tim PAN-SELNAS dalam kaitan dengan pengadaan tahun 2021. Jadi kami, Kementerian PAN-RB tidak bekerja sendiri dalam kaitan dengan pengadaan ini. Ada di belakang kami tim lain dari BKN, dari BPPKP, kemudian dari BPPT, BSSN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi perkembangan pengusuhan status PAN-RB SELNAS dalam tahun 2021, kita lihat ada sekitar 466 instansi yang sudah mengusulkan dengan dokumen mempunyai kapal. Kalau di NNJ, ada 56 kementerian lembaga, ada 23 provinsi, ada 387 pemerintah kabupaten kota. Ini kira-kira sudah mengajukan usulan dan dokumennya lengkap. Tapi di samping itu ada juga instansi yang sudah mengusulkan. Nah, tapi perlu, masih perlu melangkapi dokumennya. Ada 10 pemerintah provinsi, ada 112 pemerintah kabupaten kota. Kemudian, tapi juga ada instansi yang tidak mengusulkan. Ada 34 instansi. Kalau kita menci, ada 23 kementerian lembaga, ada 1 provinsi, dan ada 10 kabupaten kota. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang sekali lagi, yang sudah mengusulkan itu adalah 6. Kemungkinan kalau nanti yang sudah mengusulkan, tetapi dokumennya lengkap, kemudian kita lengkapi, maka jumlah ini akan meningkat menjadi 5188 yang sudah mengusulkan dan dokumennya lengkap. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana perencana penetapan kebutuhannya? Baik, sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, ada 1.305.485 provinsi, kira-kira seperti itu. Untuk pusat, ada 83.669. Untuk pusat, ternyata dari rencana kebutuhan yang direncanakan, 83.669, ini sudah, jumlah yang rencana penetapan yang masuk, ada 74.384. Sementara untuk daerah, 221.816, ada 637.243. Untuk guru PPK sebenarnya dialokasikan sekitar 1.032.014, Sementara untuk PPK, PPK non-guru, dan CPNS ada 119.094. Dan ini juga kalau kita lihat dari guru PPK yang dialokasikan sekitar 1.032.014, baru masuk sekitar 53.147.49. Sementara untuk PPK non-guru, dari 70.008, baru masuk sekitar 21.341. Kemudian juga untuk CPNS, dari 119.094, yang masuk sekitar 85.353. Nah, kalau kita ricin lagi dari, apa, CPNS, doar rencana penetapan di pusat, sekitar 74.384, ada 65.829, yang diusukkan, ada 56.000. Dan ada yang diusukkan oleh 8 sekolah kedinasan, yaitu 8.555. Sementara untuk di daerah, dari 634.243, itu yang diusukkan oleh 23 pemerintah provinsi, sekitar 126.342. Sementara untuk pemerintah kabupaten kota, ada sekitar 387 yang diusukkan, yaitu sekitar 51.510.000. Di bawahnya juga ada rincian lagi, untuk pemerintah provinsi, kira-kira ada 1115.393 guru, dan ada 10.949 guru. Sementara untuk CPNS dan E3K yang lainnya, ada 8.059 CPNS, dan untuk E3K-nya ada 183.3K. Sementara untuk kabupaten kota, yang diusukkan oleh guru adalah 414.356 guru, dan 96.145 guru. Formasinya adalah untuk 77.254 untuk CPNS, dan 433.607 untuk P3K. Berhubungan dengan rencana jadwalnya, kami sedang menyusun rencana jadwal PN Aktif sebagai berikut. Untuk, kita akan mulai dengan bulan Maret. Minggu kedua, kita akan menyampaikan informasi keuntilan lembaga, termasuk juga keendal barangkali. Minggu pertama, minggu kedua, bulan Maret. Kemudian, kita akan buka pendaftaran pada tanggal 9-30 Apil, untuk sekolah kedinasan ini, untuk sekolah kedinasan. Kemudian, untuk seleksi akan dilakukan bulan Mei, sekali lagi ini untuk sekolah kedinasan, dan minggu keempat dan minggu keempat, minggu keempat, bulan Mei, minggu keempat, sampai dengan Juni minggu keempat. Biasanya memang untuk sekolah kedinasan, terlebih dahulu, sebelum kita melakukan seleksi untuk yang lainnya. Kemudian, untuk pengetahuan CPNS dan P3 Tangan Guru, kita akan mulai sama bulan Maret, pendaftarannya akan kita lakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli, dan seleksi akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Dan proses selanjutnya adalah pengumuman pelulusan dan pembekasan dan penetapan ini. Untuk P3 Tangan Guru, kita akan mulai penyampaian informasi pada bulan ketiga bulan Maret, sementara untuk pendaftaran akan kita mulai sama, dengan CPNS dan P3 Tangan Guru, itu pada bulan Mei dan Juni. Sementara untuk seleksinya, kita akan undurkan satu bulan lebih, dari bulan Agustus, sampai dengan seleksi, di bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober, dan di bulan Desember. Desember. Itu kira-kira. Bapak sekalian, pada kerajaan, kami akan sampaikan beberapa hal terkait Pemani. Seleksi ini. Pertama adalah, pada akhir Maret tahun 2021, informasi akan boleh diserahkan ke masing-masing kemungkinan lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian tentunya kita berharap inisasi yang belum melengkapi dokumen agar segera melakukan atau menyelesaikannya, karena kami akan terus, kami akan harus berdua terus, kalau tidak kita nanti akan menunggu-menunggu-menunggu, dan akhirnya kita tidak harus melaksanakan. Karena itu kita harus punya waktu tertentu untuk melakukan semuanya. Kemudian, kemungkinan terakhir juga akan meneluarkan kebijakan pengadaan ASM pada tahun 2021, dan keempat adalah instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASM yang adil atau menambah bebas kapal yang tidak diperlukan biaya. Demikian, untuk P3K juga demikian, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tempatnya akan membiayai seleksi untuk guru P3K. Kemudian, untuk pelaksanaan seleksi ASM, guru akan menggunakan sistem CATBKN, sementara untuk guru akan menggunakan sistem UNDK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekalian, demikian saya kira informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengadaan pegawai. selamat menikmati.